Bapak Ibu dan suruh kalian yang dikasih Tuhan bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam pemenang kitab kali ini dan tema kita hari ini adalah Absalom Pangeran yang berontak kita mau belajar sebuah kisah yang sangat dramatis dan kita bisa mempelajari banyak hal dari pengalaman dan kehidupan orang ini Absalom nah kisahnya sendiri ada dalam 2 Samuel mulai fasal yang ke-13 dan selanjutnya dan kita bersama-sama mempelajar seperti apakah kehidupan tokoh ini siapa dia dan mengapa dia berperilaku tertentu dan kita akan menarik beberapa pelajar yang sungguh-sungguh penting untuk kita perhatikan saat ini nah pertama kali perlu saya katakan bahwa membicarakan Absalom ini tidak bisa kita lepaskan dari membicarakan Daud ayahnya sebab memang Absalomnya adalah seorang anak dari Raja Daud dan bagaimana dia dibesarkan dalam keluarga apa yang dia lihat dan dia alami selama masa kanak-kanaknya semuanya itu membentuk kepribadiannya Daud sendiri kita kenal adalah sebagai seorang tokoh yang terkenal dalam Alkitab ia adalah seorang Raja yang mengantikan Saul dan banyak sekali memenangkan pertempuran bisa dikatakan bahwa wilayah kerajaan Israel mencapai wilayah yang paling luas itu pada zaman Daud ini dia adalah seorang Raja yang berhasil namun seperti manusia pada umumnya Daud juga bukanlah orang yang sempurna dia juga mempunyai kelemahan dan memiliki kekurangan dan Alkitab tidak menutupi kekurangan itu sebelum menjadi Raja Daud menikah dengan seorang perempuan yang bernama Abigail dan Abigail ini bukanlah satu-satunya istri Daud beberapa waktu kemudian Daud menjadi Raja atas sebagian Israel dan dia memindahkan istri-istrinya itu ke sebuah istana di kota Hebron baru kurang lebih 7,5 tahun kemudian Daud menjadi Raja Israel dan dia memindahkan semua istri-istrinya dan juga gundik-gundiknya ke istana Yerusalem di istana Yerusalem itu tinggal beberapa istri Daud ada yang namanya Mikal Ahinoam Maaka dan juga Abigail sendiri nah seorang perempuan yang menjadi istri Daud yang lain adalah Bezeba yang kisahnya saya kira kita semua mengenalnya Daud mengambil Bezeba dengan cara membunuh Uria suaminya dengan menyuruh Uria maju ke medan peran dan diletakkan di garis depan sehingga dia terbunuh dan kemudian Daud mengambil Bezeba menjadi istrinya nah dalam istana yang didiami Daud bersama dengan beberapa orang istrinya inilah Absalom lahir dia adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Maaka dan dia hidup bertumbuh dalam situasi keluarga yang seperti itu nah bisa kita bayangkan bagaimana dia dibesarkan dalam lingkungan istana yang penuh dengan intrik penuh dengan kecemburuan penuh dengan persaingan dan juga bahkan penuh dengan kebencian satu dengan yang lain ketika Absalom makin dewasa tumbuh perasaan tidak suka kepada ayahnya yang ternyata ayahnya itu adalah seorang pembunuh dan juga seorang berjinah yang tidak bisa setia dengan seorang istri saja dan rasa hormat kepada Daud ayahnya ini pelan-pelan berubah menjadi kebencian yang makin lama menjadi makin besar Absalom ini mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Tamar yang sangat dikasihinya hubungan keduanya sangat dekat di kebencian hari pada suatu hari Amnon anak tertua Daud jatuh hati kepada Tamar adik dirinya jelas hal ini tindakan yang tidak benar Amnon juga tahu bahwa ia tidak bisa mendapatkan Amnon dan oleh karena itu ia tidak bisa mendapatkan Tamar oleh karena itu Amnon membuat sebuah rencana yang licik sehingga dia berhasil memperdaya Tamar dan diperkosalah Tamar ini nah sesudah peristiwa itu Amnon menjadi sangat benci kepada Tamar dan mencampakannya begitu saja nah kita bisa membaca kisah ini dalam satu samil fasal yang ke-13 Absalom yang mengetahui peristiwa ini tidak bisa berbuat apa-apa dia hanya diam saja tetapi peristiwa itu sangat melukai hatinya menimbulkan kemarahan kepencian dan bahkan dendam kepada Amnon Daud ayahnya yang juga mengetahui peristiwa itu juga tidak berbuat apa-apa tidak melakukan tidak akan apa-apa Daud seharusnya tahu bahwa ia harus mengasingkan Amnon dari tengah-tengah bangsa Israel tetapi itu tidak dilakukannya Amnon juga tenang-tenang saja karena ia mengenalikan bagaimana betul bagaimana sikap dan sifat karakter Daud ayahnya itu nah selama dua tahun Absalom memendam kepahitan kepada Daud ayahnya ini ditambah dengan kemarahan dan kepencian yang tidak terkatakan yang merasa sangat kecewa terhadap ayahnya yang tidak berbuat apa-apa yang dianggapnya tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan nah dosa dan amarah yang tidak diselesaikan pasti sekali waktu akan menimbulkan tragedi Absalom kemudian memerintahkan orang-orangnya demikian perhatikan apabila Amnon hatinya menjadi gembira karena anggur aku berkata kepadamu paranglah dia Amnon haruslah kamu membunuh dia jangan takut aku yang memerintahkannya kepadamu kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai seorang yang gagah berkasa orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom sesudah mereka membunuh Amnon mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri nah demikianlah Absalom membunuh Amnon sebagai pelampiasan dendamnya Absalom yang dibesarkan dalam suasana keluarga yang kacau tanpa aturan jelas dan tanpa rasa hormat berkembang menjadi seorang yang sangat kejam kita bisa mengerti alasan ini sekalipun kita memang tidak bisa membenarkannya kita bisa tahu bagaimana perasaan Absalom yang menyasikan adik yang disayanginya itu telah diperkosa oleh saudar tirinya dan orang itu tidak mendapatkan hukuman apapun karena Daud ayahnya terlalu lemah untuk memperlakukan hukum Tuhan sebagaimana seharusnya dan pembunuhan yang dilakukan oleh Absalom ini kelak akan melahirkan pembunuhan berikutnya setelah pembunuhan ini Absalom melahirkan diri dan kemana dia pergi menyembunyikan diri dalam kitab 2 Samuel fasal ke-13 ayat 37 sampai dengan 39 kita membaca Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Tamai bin Amihur Raja Negeri Gesur dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena kepergian anaknya ini Absalom melarikan diri dan pergi ke Gesur ia tinggal di sana selama 3 tahun lamanya lalu Raja tidak lagi marah kepada Absalom oleh karena dia telah membunuh Amnon dan kepingin Absalom bisa pulang lagi pertanyaannya adalah siapakah Tamai ini dan kenapa Absalom pergi kepadanya Tamai ini ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah kakek dari Absalom dari pihak ibunya dia menjadi seorang penguasa penting di sebuah kota di Isai Utara dan Absalom menatap di sana selama 3 tahun dia merasa nyaman di situ menemukan tempat dan suasana yang tidak dia dapatkan di istana yang besar di rumah ayahnya sendiri nah selama 3 tahun itu Daud sepertinya tidak merasa bahwa ia telah kehilangan anak laki-laki bahkan Daud merasa tampak lega dan supaya Absalom segera pulang namun jangan pulang kembali ke istana tetapi Absalom harus pulang ke rumahnya sendiri dan sikap Daud ini sebetulnya agak aneh kita bisa membandingkan misalnya dengan sikap perumpamaan anak yang hilang itu ketika dia pulang bapaknya menyebutnya dengan sangat meriah bahkan mengadakan pesta yang luar biasa hatinya dipeliputi dengan penuh kegembiraan dan sukacita tetapi Daud tidak memperlakukan Absalom dengan cara seperti itu ketika dia kembali tidak disambut dengan hangat dan itu berarti walaupun kedua orang ini Daud sang ayah dan Absalom sang anak tinggal berdekatan tetapi mereka tidak ada hubungan yang baik dua orang ini ayah beranak Daud dan Absalom masing-masing memendam kemarahan Daud sulit mengampuni dan Absalom juga hidup dalam kepahitan penuh kebencian dan penuh denang penampilan luar bisa saja berbeda sekali dengan keadaan yang sebenarnya 2 Samuel fasan 14 ayat 25 menulis di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom dari telapak kakinya sampai kepada kepalanya tidak ada cacatnya Absalom adalah seorang yang tampan walaupun dia memendam awarah dan kebencian tetapi dia terkenal sebagai seorang pangeran yang tampan akitab mengatakan dia seorang yang tidak ada cacatnya dan ditambah lagi Absalom ini memiliki rambut yang tebal yang indah yang dipotongnya setahun sekali dan mencapai berat 200 sikal yang sama dan kira-kira 1,4 kilogram Absalom adalah seorang pemberontak yang penuh dengan perencanaan kegagalan Daud menghukum Amnon yang telah memperkosa tampan adiknya tadi terus menghantui hati dan pikiran Absalom ketika Absalom pulang Daud tidak menyebutnya dengan kehangatan seorang ayah ketika akhirnya Absalom menemui ayahnya Daud menyebutnya dengan dingin Absalom sujud kepada ayahnya dan Daud mencium dia nah perlu diingat disini bahwa mencium pada zaman dulu itu ada sebuah kebiasaan biasa yang sama dengan kalau sekarang itu kita bersalaman demikianlah sambutan Daud hanya menyambut dengan salaman dengan ciuman dan tidak ada kisah yang mengatakan bahwa Daud memeluk anaknya ini dengan hangat demikianlah hati Absalom jadi makin dingin dan dia punya rencana untuk menggulingkan ayahnya dari patang terus kalian bagaimana sebenarnya seorang anak memandang ayahnya kadang orang tua itu ingin terlihat sempurna di depan anak-anaknya tapi apakah itu benar memang ketika anak-anak itu masih kecil mungkin anak-anak akan melihat orang tuanya sebagai orang yang sempurna namun seiring dengan usia si anak ini bertambah besar bertambah dewasa dia menemukan dan menyadari bahwa orang tuanya itu sama saja seperti orang lain yang juga memiliki kelemahan dan kekurangan bukan orang yang sempurna sebetulnya adalah hal yang wajar selama ayahnya bersikap apa adanya demikian pula dengan Absalom yang memandang Daud sebagai orang yang tidak sempurna sebetulnya Absalom itu ingin melihat Daud menampakkan penyesalan mengapa dia tidak menghukum Amnon lalu mau mengakui kesalahannya dan minta maaf pada Absalom andai kata itu dilakukan oleh Daud mungkin cerita nanti akan berbeda relasi yang dingin bisa menjadi dipulihkan hati Absalom yang penuh kebencian akan bisa menjadi lunak namun itu tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh Daud Daud hanya bersikap secara formal menyambut dengan sebuah ciumannya hambar dan itu sebuah kebiasaan belakang harapan untuk memulihan hubungan dengan ayahnya tidak terjadi dan itu makin membuat Absalom hidup dalam kemarahan yang makin besar nah apa yang kemudian akan dilakukan oleh Absalom ini setiap kali ada orang yang datang ke istana untuk mengadakan mengadukan persoalan mereka kepada raja dipanggilnya orang itu oleh Absalom dan Absalom berkata kepada orang tadi nanti kalau raja tidak bisa menelesaikan persoalanmu tidak mau membela kamu tidak mau memperhatikan kamu biar aku yang memberiskannya dengan penekatan seperti ini orang-orang kemudian tertarik kepada Absalom dan dengan cara ini pula Absalom merekrut orang-orang untuk bergabung dengannya menjadi kekuatan yang besok akan memuliskan rencananya makin lama panggit Absalom makin banyak dan dia membangun sebuah kerajaan kecil dalam kerajaan dalam ayahnya bahkan pengaruh dan kekuatan Absalom makin besar ketika ia berhasil menarik Ahithofel penasihat Raja Daud untuk bergabung dengannya jelas ini sebuah kekuatan yang besar dengan bergabungnya Ahithofel maka tokoh-tokoh elit yang lain pemimpin pemimpin Israel yang lain dengan mudah juga bergabung dengan Absalom mungkin orang-orang ini adalah juga orang-orang yang punya rasa kecewa terhadap Daud ayahnya perlu kita ketahui bahwa Ahithofel kakek dari Berseba yang suaminya yaitu Uriah dibunuh itu sangat dihormati baik oleh Daud maupun oleh Absalom kata-katanya dianggap sebagai semacam perintah yang datang dari Allah sendiri sekali lagi dengan bergabung Ahithofel yang adalah penasihat Raja Daud dia dengan mudah menarik banyak pimpinan-pimpinan elit untuk menjatuhkan Raja dan ketika Daud tahu rencana itu maka Daud melarikan diri kepada Gurun kali ini dia lari kepada Gurun bukan untuk menghindar dari kejaran Raja Daud tetapi dia menghindar dan kepada Gurun lari dari kejaran anaknya sendiri Ahithofel sama nasihat Raja tadi memberikan saran kepada Absalom supaya Absalom itu menghampiri gundik-gundik Daud yang ditinggalkannya di istana dan nasihat ini didengar dilakukan oleh Absalom untuk mempermalukan Raja Daud ayahnya nah bagaimana kehidupan Absalom selanjutnya apakah Absalom berhasil menjalankan semua rencananya ternyata tidak dalam 2 Samuel fasal 18 kita membaca sebuah kisah akhir tragis kematian yang menyedihkan dari Absalom Daud dalam pelariannya berhasil mengumpulkan prajurit prajurit yang setia kepadanya dan dia berperan untuk merebut kembali tahtanya melawan anaknya sendiri dan Daud bisa memenangkan pertempuran itu dia berpesan kepada Yop panglima perangnya agar Absalom diperlakukan dengan baik dengan lunak Daud merasa bersalah karena selama ini ia kurang memperhatikan Absalom kalau kalau dia berperang sekarang yang diinginkan bukanlah kematian Absalom tetapi ia ingin merebut tahta kerajaannya bukan dengan maksud untuk membunuh Absalom dia tidak ingin membalas dendam hanya ingin kembali menjadi raja jika nanti Absalom mati dengan menyedihkan itu karena kesalahan dan kesemuanya sendiri nah kebetulan Absalom ini bertemu dengan orang-orang Daud Absalom sedang menunggang seekor baga ini binatang keturunan silang kuda petina dan gelade santan dan ketika ia lewat di bawah jalanan dahan-dahan sebuah pohon terpantik yang besar tersangkutlah kepalanya pada pohon terpantik itu sedang bagal yang dikendarainya terus berlari Absalom tergantung antara langit dan bumi dan ketika orang-orang Daud melihat hal itu mereka menyampaikannya kepada Yob lalu Yob berkata kepada orang-orang Daud mengapa kamu tidak melakukannya membunuh dan membanting Absalom di tanah saya akan memberikan kamu upah sepuluh sikal perak sebuah ikat pinggang kalau kamu mau membunuh Absalom namun orang-orang menerlak mereka berkata bukankah Raja Daud berpesan kita harus memlakukan Absalom dengan baik Yob yang tidak sabar kemudian mengambil tiga buah lembing dan ditikamnya dada Absalom dan sebelum Absalom mati masih tergantung pada dan itu sepuluh orang bujang Yob yang membawa senjata senjata Yob membunuh memukuli dan mematikan Absalom seorang membawa berita menyampaikan kabar kematian ini kepada Daud dan mendengar itu Daud berkata-kata dengan sangat pilu dia berkata anakku Absalom anakku anakku Absalom ah kalau saja aku dapat mengantikan engkau Absalom anakku anakku kita bisa membaca kata-kata ini dalam 2 Samuel 18 ayat yang ketiga putih kata-kata ini jelas merupakan sebuah penyesalan namun penyesalan yang datang terlambat setelah semuanya terjadi betapapun Daud menyesal itu sudah terlambat waktu untuk melakukan hal yang benar adalah ketika orang yang disayang itu masih hidup Bapak Yusalia ada beberapa pelajaran penting dalam kisah ini yang pertama kita belajar bahwa keluarga adalah tempat pertama dan sangat penting untuk membentukan karakter anak-anak keluarga yang kacau akan melahirkan anak-anak yang kacau pula demikian pula sebaliknya kehidupan orang tua akan selalu dilihat dan sangat memengaruhi tumbuh kembang seorang anak dalam keluarga orang tua tidak cukup mendidik dengan kata-kata atau nasihat tetapi harus dengan contoh dan sikap hidup yang nyata betapapun indahnya istana kerajaan Daud rumah tangganya tidaklah bahagia Daud memang orang yang terkenal dia menciptakan banyak masmur banyak memenangkan pertemuran dimana banyak orang dia adalah orang yang sukses tetapi dia adalah orang yang gagal mengatur kehidupan dalam rumah tangganya di luar dia dipuji-puji tetapi di dalam keluarga dia adalah orang yang gagal nah ini merupakan hal yang penting untuk dirinungkan para pria dan semua ayah mungkin seorang pria bisa saja sukses dalam karier membawa dampak yang besar dalam kehidupan banyak orang dengan sangat mengesankan namun apakah ia juga berhasil dalam membina kehidupan keluarga yang bahagia yang menghasilkan anak-anak yang juga hebat orang tua tidak dituntut untuk menjadi orang yang sempurna tetapi jangan sampai kesibukan di luar rumah itu membuat para ayah lalu lupa dengan anak-anak penyesalan akan terjadi jika para ayah lalai memberikan perhatian pada anak-anak nah kisah Absalom ini bisa memberikan kepada kita pelajaran yang sangat penting berikutnya kita juga melihat betapa pentingnya disiplin dalam pendidikan anak-anak terlebih pada zaman sekarang ini ketika anak-anak hidup dalam suasana yang jauh lebih bebas dan karena itu disiplin dari orang tua sangat penting kita tidak menemukan kesan ini dalam kehidupan Daud Daud tidak menghukum anak yang bersalah dan biasanya sikap seperti ini pada sisi sebaliknya orang tua seperti ini juga tidak akan memberikan apresiasi jika anak itu berkelakuan baik dan menyenangkan gaya seperti ini menimbulkan kebingungan bagi anak-anak ia bisa menjadi orang yang penuh kebencian karena melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya pada akhirnya sikap lemah Daud dalam kisah ini juga dilihat oleh Yoab sehingga dia pun berani menentang melawan perintah atasannya karena dia tahu Daud terlalu lemah untuk mendisiplin untuk memberikan hukuman dan nyatanya Yoab juga tidak di apa-apakan hal yang jelas penting juga kita lihat bahwa poligami atau hidup pernikahan dengan beberapa orang perempuan tidak hanya mengundang persoalan tetapi sudah mengandung masalah nah meskipun ini dikisahkan dalam akitab dan dialami oleh tokoh-tokoh akitab yang penting punya beberapa orang istri tetapi bukan maksudnya supaya ini dicontoh tetapi akitab menjelaskannya supaya menjadi pelajaran apa yang akan terjadi jika orang hidup dalam pernikahan yang poligami seperti ini dan terakhir kita bisa melihat bahwa persoalan yang tidak segera diselesaikan akan melahirkan persoalan baru yang lama-lama menjadi makin ruwet dan makin sulit untuk diselesaikan memang menyadari sebuah kesalahan bersedia minta maaf dan memperbaikinya memerlukan keberanian yang besar namun membiarkan persoalan jelas tindakan yang keliru kegagalan memperbaiki hubungan yang rusak akan menimbulkan luka yang dalam diperlukan langkah yang tegas walaupun berat dan sulit namun itu penting sebelum semuanya terlambat penyesalan selalu datang terlambat dan kata-kata yang paling menyedihkan adalah seandainya demikianlah Bapak Ibu PA kita semoga kita bisa menarik banyak pelajaran yang berharga dari kisah hidup Absalom ini dan semoga kita bisa menata kembali semua relasi dalam kehidupan keluarga kita Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati